Halo, selamat datang kembali di channel youtube saya, Disha Hermawan So guys, kali ini aku akan buat make up untuk New Year's Dinner Atau makan malam di tahun baru Karena biasanya kalau tahun baru itu kita akan keluar bersama keluarga Biasanya kita ke restoran atau ke hotel untuk dinner, makan malam So aku akan buat tutorial make up yang cocok untuk dipakai saat New Year's Dinner atau makan malam itu So stay tune terus untuk ngikutin step-stepnya Oke, untuk yang pertama ini aku pakai primer dari Viva Queen Namanya Perfect Blurring and Wrinkle Corrector Primer ini aku aplikasikan ke area-area di wajah yang bertekstur dan berpori-pori besar Dan yang sekiranya nanti bakalan ada minyaknya Lalu untuk foundation aku pakai face base by Lizzy Para Ini shadenya yang N15 Medium Ivory Aku pakai sekitar 4 pump Lalu aku aplikasikan ke wajah menggunakan foundation brush Nah ini setelah pakai foundation yang ini sebelum Lalu aku ratakan lagi memakai beauty blender Selanjutnya ini adalah concealer dari Something Wake Me Up HD Blur Full Coverage Concealer Dan aku aplikasikan ke area-area di wajah itu yang gelap Seperti di under eye Terus di deket cuping hidung Di dahi Dan di dagu Lalu aku ratakan semuanya menggunakan beauty blender Oke selanjutnya aku akan bikin contour di wajah aku menggunakan LA Girl Pro Conceal HD Concealer Shadenya itu yang GZ981 Toast Lalu ini aku membentuk hidung Supaya terlihat lebih tegas dan terlihat lebih mancung ya guys Seperti ini Lalu aku blend lagi semuanya menggunakan beauty blender Lanjut ini aku pakai bluser puff cream blush Dari Polka X Chupa Chups Shadenya yang Peach Vanilla Ini baru aku beli dan aku suka banget Karena warnanya itu pigmented Dan gampang banget di blend Juga dia itu ringan banget formulanya Dan warnanya Peach Vanilla ini cantik banget guys Oke selanjutnya ini aku pakai eyeshadow Dari Dicalu Coco Venus Eyeshadow Yang pertama aku ambil warna dasar yang agak terang Lalu aku ambil warna gelap untuk ngeblend di area pinggir mata Dari Outer Corner Dan aku tarik ke bagian kelopak mata yang bawah Oke ini aku ambil warna yang sedikit shimmering Untuk ngasih shimmer di mata yang bawah Lalu aku pilih glitter yang paling terang Untuk aku taruh di eyelid atas Selanjutnya aku akan gambar eyeliner Pakai produknya Maybelline yang Hyper Impact Liner Aku gambar itu tipis aja Mulai dari ujung mata yang paling luar Lalu aku tap-tap tipis-tipis atau pelan-pelan Ke inner corner atau ke bagian mata yang dalam Nah guys sorry ya kalau misalnya Yang bagian mata ini Atau create bagian mata ini tuh Videonya agak panjang Karena memang aku pengen ngasih tau detail Cara bikin bagian mata Nah ini bagian yang agak gampang-gampang Susah atau susah-susah gampang Adalah bikin inner corner Ngetight lining inner corner Tapi kalau latihan pasti bisa sih pelan-pelan aja Lanjut pakai eyeshadow warna hitam Atau warna yang paling gelap pokoknya Itu aku bikin garis mata bawah Dan aku bikin sedikit eye gusel Lalu aku akan kasih shimmer di antara tadi Garis mata bawah dan eye guselnya Lanjut sebelum pasang bulu mata Ini aku pakai bulu mata seperti itu ya Ini sebelum pakai bulu mata aku jepit dulu Dan aku pakai mascara Masih dari Maybelline juga The falsest lash leaf Mascara Dan ini aku pasang bulu mata Itu bener-bener di garis eyeliner yang tadi udah aku gambar Nah ini aku rapiin Aku tekan-tekan supaya bulu matanya lebih nempel Lalu aku akan pakai eyeliner hitam tadi Yang Maybelline hyper impact liner untuk bikin bulu mata Gambar bulu mata yang bawah Jadi bulu mata yang bawah itu aku nggak pakai bulu mata palsu Tapi aku gambar guys Biar lebih tegas gitu Oke untuk bulu mata bawah tetap dikasih mascara ya Nah satu, dua, tiga Nah ini udah selesai Matanya udah ready Lalu aku akan set semuanya pakai face powder by Lizzy Parra Dan aku akan tap-tap di area yang bakalan berminyak Lalu ini aku akan pakai brow powder Dan pomade dari Benefit yang Browsings Ini aku akan bingkai alis aku dari ujung luar Lalu nanti aku akan isi Atau aku akan arsir ke arah bagian dalam Hanya 3 per 4 aja Jadi nggak penuh guys Nggak sampai nge-block gitu Oke lanjut Aku akan pakai brow mascara dari Maybelline juga Facied Brow Color Drama Mascara Nah lanjut aku akan bikin lagi kontur hidung Menggunakan bronzer kali ini Dari Benefit yang Hula Aku gambar seperti itu Menggunakan brush Lanjut ini ke pipi sekarang saatnya menggunakan blush Ini aku pakai dari e.l.f Nah aku pakai warna itu Aku tap-tap di pipi Nggak perlu tebal-tebal tipis aja Cuma buat meng-enhance warna cream blush yang tadi Lanjut ini pensil alis Viva bukan untuk menggambar alis Tapi untuk bikin lip line guys Untuk bagian bibir ini juga videonya agak sedikit panjang Karena aku pengen ngasih tutorial detail gimana caranya aku menggambar line untuk bibir aku Setelah line nya selesai Ini aku blend aja pakai jari Lalu ini aku pakai makeover yang retro red Yang palette Nah aku pakai warna yang paling muda dulu untuk bikin base nya Karena aku nanti akan bikin ombre Nah ini aku pakai yang warna merah Untuk bikin ombre nya Lalu aku katup-katupkan gini biar semuanya nge-blend gitu guys Lalu ini aku pakai Fenty Beauty yang gloss pom Yang fuzzy Aku pakai gloss itu cuma di bagian bawah Sama di bagian bibir yang bagian ujung atas sedikit aja Nggak full Lanjut highlighter ini aku pakai dari Hojo Yang Brilliant Shimmering Stereoscopic High Nomor 2 Ini aku suka banget karena Dia itu waktu aku swatch pertama kali Emang senampol itu sih highlighter ini Nah langsung kan Bercahaya dan berdimensi banget Muka aku Terakhir setting spray Aku pakai dari Hana Sui Fix & Glow setting spray Disemprotin ke muka And ready So guys this is my makeup Semoga kalian suka Dan jangan lupa like, comment, and subscribe Serta aktifin tombol notifikasinya Biar kalian tahu video-video baru yang aku buat Thanks for watching And see you next video Bye-bye